Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Gus Win Kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cabang dinas pendidikan kota Surabaya Sidoarjo Ini saya baru tadi pagi dapat whatsapp dari wakakur ya Tentang kewajiban setiap guru mengisi jurnal mengajar secara online Dan wajib untuk registrasi di web ini ya Jurnal dari Capdin ini secara online Paling lambat tanggal 15 Februari Jadi bentuk linknya seperti ini Nah seperti ini Jadi teman-teman yang mungkin belum punya akun Cukup registrasi saja menggunakan email yang aktif Dan upayakan membuat passwordnya yang gampang diingat Atau paling gampang ya samakan saja passwordnya dengan email Jadi supaya tidak lupa Nah saya akan membuka jerwanya ya Ini saya sudah buat akunnya Seperti ini halaman berandanya masih sangat sederhana Namun meskipun aplikasi ini menurut saya terlambat ya Dibuatkan oleh dinas Seharusnya di awal tahunan jalan baru Tapi setelah saya buka dan saya coba gunakan Cukup bagus ya Praktis Jadi kita sebenarnya sudah Ini sudah saya isi tadi untuk seminggu kemarin Kita tidak perlu lagi untuk membuat jurnal sendiri sebenarnya Karena apa Karena disini sudah bisa kita isi secara online Kita bisa edit kapanpun Terus hasilnya juga bisa unduh Mau diunduh kapanpun bisa ya Di download kapanpun Dan sederhana banget Pengisiannya juga sangat mudah Kita di awal tahun ajaran baru kemarin Karena sudah masuk ke masa pandemi kan Hampir semua guru atau sekolah membuat aplikasi sendiri Ada yang membuat menggunakan Excel Ada yang pakai Google Form Ada yang dibuatkan aplikasi oleh sekolah Ada juga yang sulit diunduh Ya macam-macam lah kendalanya Kalau sudah terpusat seperti ini kan enak Jadi jurnal mengajar guru secara otomatis Sudah terlaporkan ke cabang dinas masing-masing Ini kebetulan di Surabaya, Setu Harjo Input datanya cukup sederhana Kita tinggal memilih jenjang sekolahnya Sayangnya disini baru SLB, SMK, dan SMA SMP, SD belum ada ya Kemudian bagi yang swasta ya Bagi yang swasta tidak perlu mengisi nis Cukup dinolkan gini aja Terus sekolahnya sudah terdata disini Tinggal mencari ya Karena ini untuk Surabaya dan Situ Harjo Semuanya tercover disini Kita tinggal scroll saja Dan mencari sekolah masing-masing Misalnya saya cari sekolah saya SMA SMA S itu SMA Swasta ya Kemudian ini Kalau sudah pernah mengisi Maka rekam Rekam jejak Bekas isian kita masih ada disini Kita tinggal klik Jadi kerjanya jadi cepat ya Kemudian kelasnya Yang sudah pernah diisi di awal tadi Sudah ada Tinggal milih 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini kok kelas saya hilang 1 Kelas IPA berapa ini Ini tinggal klik Gini aja Kemudian Aplikasi daring yang digunakan Apa Kalau misalnya Awalnya kita sudah mengisi 1 kelas Kemudian kelas berikutnya materinya sama Tulis saja disini Begini Edit gitu ya Kemudian materinya daring juga edit Nanti tinggal ngopi yang sudah ada Baru kita tentukan tanggal Misalnya tanggalnya tanggal 5 Ini bisa diketik manual ya Terus jamnya Tinggal tentukan Kemudian jumlah siswa Tinggal ketik manual ya Atau yang sudah ada tadi Sudah terekam disini Baru kemudian submit Nah Setelah itu selesai Nanti Misalnya ini saya submit Nanti Saya submit Oh ini ada yang belum ya Jumlah siswa misalnya 24 Kalau belum terisi Pasti merah ya Sudah saya submit Sini kan ada tulisan edit 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 Gini kan Karena belum diisi Saya tulis edit saja Kita bisa ngopi Kalau materinya sama Misalnya seperti ini Saya kopikan ini saja Saya tinggal copy Kemudian saya masuk lagi ke sini Maka tulisan edit ini bisa saya Pastikan hasil editan tadi Kemudian saya Update Nah ini masih edit juga Saya kopikan misalnya materinya Sama dengan ini Saya copy Kemudian saya edit Ini saya tutup Saya block Kemudian paste Update Selesai sudah Disini sudah terisi Kelas tanggal dan macam-macam Gitu ya Nah karena ini contoh Maka saya tidak Harus menulisnya Nanti double Maka saya harus menghapusnya Hapus Selesai Gampang kan Nanti kalau misalnya Ingin punya Arkam data Sesuai apa yang kita tulis Di jurnal online Di jurnal online Dari cabang dinas ini Kita tinggal mengunduhnya Di sini Unduhannya nanti Pilih saja yang Excel Saya klik di sini Excel Saya hitung Kalau internetnya lancar Ya beberapa detik Sudah selesai Sudah jadi Ketemu Kemudian ini tinggal di klik Enable Kemudian data ini Bisa kita rapikan Supaya kebaca dengan enak Ini dilebarkan Seperti ini Lebarkan Mana yang informasi Paling dibutuhkan Pengen terbaca Kita lebarkan Misalnya ini Kita lebarkan Keren kan Jadi cukup Simple ya Cukup sederhana Kalau pengen ini tampilnya Lebih lebar Cuma enak Ini di blog Gini saja Kemudian Web text Maka dia melebar Nah Ini email kita Ini email Pemilik akunnya Ini Akan menjadi Ini menjadi Jurnal Atau arsip Jurnal pribadi Yang kita unduh Dari aplikasi Yang dibuat Oleh cabang Dinas pendidikan Tapi Ini baru Untuk Kota Surabaya Dan Sidoarjo Selamat Mencoba Bagi yang belum Segera ya Regresiasinya Dibatasi sampai Tanggal 15 Februari Udah masih ada Waktu Sekitar 10 hari Dari Video ini Saya buat Selamat Meng-input Kalau ada Hal-hal yang kurang Sesuai Kita bisa Diskusi Di kolom Komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih